Perwakilan warga RT01 RW02, Kampung Nelayan, Kelurahan Tanjung Ketapang melakukan audiensi dengan perwakilan PT Timah yang difasilitasi oleh Polres Bangka Selatan. Kedatangan perwakilan warga ini meminta pihak PT Timah mengatur kembali aktivitas ponton isap produksi yang beroperasi terlalu dekat dengan bibir pantai. Ketua RT01 RW02, Kampung Nelayan, Samsul mengatakan, akibat aktivitas tersebut tiga hari yang lalu, ada seorang ibu-ibu yang menyungkur atau menjaring udang terperosok ke dalam lubang bekas aktivitas PIP. Ia menjelaskan, dari peristiwa tersebut beruntuk ibu-ibu itu berhasil keluar dari lubang dan menyelamatkan diri. Menurut dia, dengan adanya kejadian ini, mereka mengharapkan pihak terkait mengevaluasi jarak aktivitas ponton isap produksi tersebut. Terlebih, saat ini aktivitas ponton isap produksi itu beroperasi kurang lebih 400 meter dari bibir pantai. Sementara itu, Kabak Ops Polres Bangka Selatan AKP Sitorus mengatakan, Mediasi ini terkait tapal batas wilayah aktivitas ponton isap produksi. Menurutnya, saat audiensi permintaan nelayan adalah aktivitas ponton isap produksi agak jauh dari bibir pantai. Namun dalam pelaksanaannya baru bisa dilakukan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak, namun sampai audiensi selesai, belum ada hasil dari kesepakatan tersebut. Permintaan dari masyarakat nelayan terkait tampal batas dari pinggir pantai ke laut. Jadi, tadi sudah kita lakukan mediasi. Untuk penyelesaian ke depan, harus ada kesepakatan dulu, hitam di atas putih, bahwa batasnya berapa jarak. Jadi, untuk saat ini kita belum bisa mengambil tindakan karena kesepakatannya belum ada. AKP Sitorus menambahkan, dalam permasalahan ini Polres Bangka Selatan hanya berperan sebagai mediator, namun finalnya tetap kesepakatan kedua pihak. Dari Tobu Ali, Bangka Selatan, Eko Sertian Torasin, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.